Mendekati lebaran, kondisi lalu lintas di Kota Madiun masih landai. Belum ada peningkatan signifikan. Sementara itu, layanan greif vaksin masih tetap dibuka untuk masyarakat umum. Kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Madiun masih belum menunjukkan peningkatan. Mendekati lebaran, volume kendaraan masih ramai lancar. Diperkirakan peningkatan arus lalu lintas mulai terjadi pada 28 April mendatang mengingat sudah mendekati cuti bersama. Kepol Res Madiun Kota KBP Suryono menjelaskan, patroli rutin dilakukan untuk memantau kelancaran lalu lintas. Selain itu, atensi khusus juga terkait keamanan kamtip mas maupun distribusi BBM. BBM itu ini menunjang ketika nanti teman-teman atau masyarakat yang muntik dan menggunakan transportasi pasti memerlukan bahan bakar yang cukup. Yang terakhir terkait dengan ancaman kriminalitas. Kalau misalnya meninggalkan rumah, ya dikunci rumahnya. Kemudian jangan dibiarkan terbuka. Kalau membawa sudah motor, pakai helm yang standar. Dan ketika meninggalkan tempat, dikunci stang atau pengamalan dobel sehingga meminimalkan pelaku-pelaku kejahatan akan melaksanakan atau aksi di lokasi-lokasi bayar kita. Sementara itu untuk layanan gerai vaksinasi di Taman Sumberwangi masih tetap dibuka untuk masyarakat umum. Hal itu untuk memfasilitasi masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi baik dosis 1, 2 maupun booster. Kris Wanto, JTV, Madiun